Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Akhirnya dari situ Aku yakinin lagi Ini emang keinginan sesaat Atau cuman Sekilas aja Terus ya gak mau juga kan Kalau lepas pasang Jadi pengennya mantepin lagi Akhirnya 3 hari Aku bener-bener minta petunjuk sama Allah Kalau memang ini udah jalannya Semoga dilancarin Terus dapet izin dari orang tua juga Didukung juga Dan pekerjaannya juga tetap lancar Alhamdulillahnya setelah 3 hari Aku minta izin sama mama sama papa Awalnya memang kaget Kayak ngerasa Ini bener gak nih yakin gak Aku bilang ini aku udah yakin Insya Allah istiqomah Akhirnya dibolehin Sebelum berhijab Penampilan Anissa terbilang memang cukup terbuka Apalagi ketika masih tergabung di Ceribel Karena itulah Merasa risih dengan penampilan yang terbuka Anissa kemudian memutuskan berhijab Dan setelah 3 bulan berhijab Perubahan positif pun dia rasakan Jadi aku kayak udah mulai ngerasa Kok apa ya Kayaknya pakaian aku mulai terbuka gitu ya Terus kayaknya kok udah mulai risih gitu ya Kalau misalnya dilihat orang lain Atau eh pas pake hijab tuh Kayaknya nyaman banget Justru aku ngerasa setelah pake hijab tuh bebas Bebasnya itu bebas gerak Gak diliatin Terus malah jadi Apalagi kan bajunya longgar-longgar Justru nyaman Lebih nyaman dan lebih pede gitu Setelah berhijab Justru apa ya Rejeki ibaratnya kayak gak kemana lah gitu Malah lebih lagi menurut aku ya Bahkan lebih lagi gitu Dan aku sih percayanya itu Selama kita berada di jalan yang benar Insya Allah Apapun itu Rejeki Kesehatan itu ngikut kok Pasti akan mendapatkan balasan Sebagai konsekuensi atas keputusannya berhijab Mau tak mau Semua pakaian Anissa yang terbuka Seperti mini dress atau tank top Kini sudah tidak Anissa gunakan lagi Dan sudah ia berikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan Jadi karena emang baru berhijab Jadi koleksinya kan masih sedikit Tapi sekarang lagi nyari-nyari sih Kayak hijab-hijab Sekarang kan apalagi udah ada hijab instan Terus lagi koleksi-koleksi baju muslim juga Dan baju-baju yang lama Udah mulai dikurang-kurangin lah Karena ada yang udah gak bisa dipakai banget Kayak mini dress Terus tank top Itu yang ukurannya kecil-kecil Kayaknya memang udah gak bisa lagi Jadi kurang-kurangin Alhamdulillah sih rata-rata Pada support ya Pada setuju-setuju aja Wah alhamdulillah Tete Anissa udah berhijab Terus semoga Dapat doa lah dari mereka Semoga bisa terus istri koma Senang sih Karena di support Cuman memang Ada beberapa yang Kalau komen-komen nih Agak suka lucu di Instagram Ya padahal cantikan waktu gak pake hijab Gitu kan Tapi gak Karena aku emang udah punya prinsip Menurut aku memang Inilah yang sudah terbaik Dan harus aku jalanin Sebagai konsekuensi atas keputusannya berhijab Mau tak mau Semua pakaian Anissa yang terbuka Seperti mini dress atau tank top Kini sudah tidak Anissa gunakan lagi Dan sudah ia berikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan Nah jadi karena emang baru berhijab Jadi koleksinya kan masih sedikit Tapi sekarang lagi nyari-nyari sih Kayak hijab-hijab Sekarang kan apalagi udah ada hijab instant Terus lagi Ngoleksi-ngoleksi baju muslim juga Dan baju-baju yang lama Udah mulai di Apa Dikurang-kurangin lah Karena ada yang udah gak bisa dipake banget Kayak mini dress Terus Tank top Itu yang ukurannya kecil-kecil Kayaknya emang udah gak bisa lagi Jadi kurang-kurang Alhamdulillah sih Rata-rata Ada support ya Pada setuju-setuju aja Wah alhamdulillah Tete Anissa udah berhijab Terus Semoga Dapat doa lah Dari mereka semoga bisa terus Sesti koma Seneng sih Karena disupport Cuman memang Ada beberapa yang Kalo komen-komen nih Agak suka lucu di Instagram Ya padahal cantikan waktu gak pake hijab Gitu kan Yay Tapi enggak Kan aku emang udah punya prinsip Menurut aku memang Inilah yang sudah terbaik Dan harus aku jalanin Alhamdulillah Jadi katanya Siapa Adi Sarama ini Dia itu berminat berhijab Ketika dia melihat Instagram Silahkan kamu lihat Instagram aku Siapa tau kamu juga berminat sama aku Jangan nanti dilepas Jangan 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 Stik di jalannya Kita doakan Supaya terus Terus Ini ya Dia isi koma bulat hatinya Dan juga Semakin mendapatkan inspirasi fashion Karena kan Dia masih mencari-cari Sampai dia bisa memusnahkan Jadi udah gak for sale Oke oke ya Itu dia Arisa Rahma Atau juga Arisa X Ceribel Dan berikutnya kali ini Kita akan melihat berita dari seorang Perempuan Yang kemarin ini Sempat datang ke Mahkamah Kehormatan Dewan MPR RI Untuk melaporkan anggota Dewan Yang ternyata katanya sih Janjiin beli cincin 450 juta Cincin tunangan Tapi gak jadi dibayar Jadi dia lapor nih pemirsa Cita-cita Tuh kan Udah clue banget Akhirnya udah tau juga ya pemirsa Nah rupanya mungkin Untuk bisa mengobati rasa kekecewaannya itu Dia pun memilih untuk pergi berlibur Dan tidak tanggung-tanggung Lokasi liburannya Dia pilih jauh-jauh ke New York Apa cita-cita tak ke Amerika Wow Bisa dapet visanya ya Oh bisa dong Mungkin di imigrasi aja Agak sedikit terhambat Emang kenapa terhambatnya Lokalnya disana penampilnya kan berbeda Mungkin antara foto sama asli Orangnya mesti crossfake Crossfake Oh iya bener Silahkan silahkan Kalau make up kan Sama foto di paspor Kadang suka berbeda Kita penasaran loh Cita-cita tak ke Amerika Ngapain apakah dia bisa berbahasa Inggris Dengan lancar Atau memang dia kesana cuman Nyanyi ada Nyanyi doang Belanja atau segala macam Kita gak pernah tau juga ya Ya udahlah ya Nanti liputannya saat lagi Jadi pastikan anda tidak gembara-mara Karena Insta pagi akan segera kembali Setelah yang Satu ini Ini dia Kamerika Jangan silahkan Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton